Hai guys welcome back again to YouTube channel masih bersama saya di tutor sukses tutorial tips dan trik yang membantu dalam kehidupan kawan-kawan kali ini kita belajar tentang AutoCAD lagi ya buat yang baru pertama mampir channel ini jangan lupa subscribe nya ya karena subscribe itu gratis ya dan disini kita masih menggambar objek dua dimensi dengan bantuan penggunaan dari OSNAP itu ya OSNAP itu apa ya nanti saya bahas Nah sebelum kita menggambar seperti biasa kita akan membuat langkah awal sebelum kita menggambar atau settingan awal ya ya seperti biasa unit Hai Nah kalau udah pas desimalnya precision nya millimeter di sini ada dua international dan amerikan saya pilih iso ya interasional hai oke setelah itu saya SC dulu ya Hai limit limit itu apa untuk pembatasan area yang untuk menggambar untuk area penggambaran ya 2010 297 ini ukuran A4 ya saya buat snap 10-10 create 10 oke setelah kita lakukan settingan ini kita langsung eksekusi ya di sini saya lihat ada hai 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 enaknya sih kita buat dulu yang Hai tapi ini kurang lengkap ya kurang detail ya gambarnya tuh lima ini kebawahnya berapa ini hai 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 jelah kita asumsikan saja ya Hai karena di gambarnya pun enggak enggak detail ya mereka kasih soalnya yang lainnya ya Hai kita mau rectangle ya rectangle Hai seperti biasa ya kita klik dulu dia Hai kita buat eh Hai untuk tentu angka pertama itu untuk yang X-nya ya sumbu X-nya di sini kita buat tadi di sini kita buat aja lima ya hai 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 setelah itu Hai setelah itu kita buat sumbu apanya di lima belas aja ya oke ya Hai setelah itu di sini Hai eh kita buat aja lain kita matikan dulu ya Seneng modenya ini supaya bebas tuh nah ini penggunaan midpoint tadi kalau nggak muncul midpoint-nya konekut ketikan aja mid nah nanti dia sama juga tuh tuh mid kebawah konekut aja di sini berapa radiusnya lima ya ini sebagai garis bantu aja Hai nah kita buat aja circle radius nah ini endpoint ya kalau nggak ada muncul endpoint seperti ini konekut ketikan aja di sini di komen lain end ya sama aja itu tujuannya kalau belum aktif ke buat lima ya Hai ke seperti ini kita SC kita hapus lain bantu tadi ini membantu konekutnya yang belum aktif konekutnya ini OSNAP OSNAP di sini lah bantuan kita endpoint checklist aja kawan-kawan yang mau butuhkan dan gunakan terus oke kan ya nanti deh secara otomatis ya nggak percaya kita buktikan kita gambar lagi rectangle ya Hai kek karena di sini tidak ada disebutkan berapa panjangnya tapi karena disitu ada jari-jari 25 jadi kita menggambar 50-50 ya ini titik ya inilah endpointnya udah otomatis kan Hai nah kita buat aja ke sampingnya itu 50 ke atasnya itu lima ya seperti disitu nah kita buat aja lagi rectangle rectangle ya Hai jadi kita kita happy menggambarnya enggak stress ya Hai nah disini tinggal kita buat aja Hai sumbu X nya berapa tuh ya Hai sumbu X nya berarti di sini adalah minus 5-5 ya at dulu ya minus 5 koma kebawahnya kita buat dia minus 15 Hai nah sama ya sama sebelahnya tadi ya setelah itu kita buat lain jadi kawan-kawan kok bisa tadi minus 5 ya ya karena dia ke kiri jadi kalau yang belum paham soal ini kawan-kawan bisa scroll video saya yaitu sistem koordinat yang ada di auto kita itu ada dua pola dua sistem koordinat yaitu polar dan relatif kalau polar berdasarkan sudut kalau relatif adalah resultan dari sumber X dan sumber ya oke yang belum paham bisa Scroll video saya ya ini karena sudah kita aktifkan di objek snapnya midpointnya jadi ini otomatis ya kalau kawan-kawan enggak muncul udah diaktifin enggak muncul kita buat aja mid nah sama tuh nah tuh mid ya kita buat ke bawah tadi itu berapa ya di sini lima ya radiusnya lima kita buat aja karena sudah saya aktifkan fotografic jadi saya enggak perlu buat lagi di sini contoh kalau enggak percaya gini ad-nya ad-5 ad-0 koma minus 5 contoh gitu ya Nah gitu juga bisa gini juga bisa ya cara kedua bisa juga lain tadi ya Hai lain Hai karena sudah aktif midpointnya nah kita tinggal putihnya aja karena otografinya sudah pasti tinggal kita mengarahkan pointernya ini ke bawah ya 5 ya oke kita gambar circle Hai radius ya tinggal karena udah aktif endpointnya kalau nggak aktif nggak muncul itu kawan-kawan buat aja nd ya Nah tuh kita klik beratung masukkan nilai radiusnya lima hapus ini delete Hai garis pantunya tadi dihapus ya delete kalau nggak bisa dihapus pakai delete ini klik tanda penghapus ini seperti itu eras eras ya setelah itu kita gambar radius eh radius penamanya busur ya karena radisi diketahui kita ketik start n radius ya Nah inilah manfaat dari endpointnya kalau nggak muncul endpoint seperti yang saya bilang nd aja Hai mati satu nah disini juga kalau nggak muncul lagi tipe aja nd Hai tuh Hai berapa masukkan nilainya 25 Oke Hai tuh kan setelah itu dibawahnya ternyata ada udah lima ya Oke dia bisa juga dia minta kita nah kita pilih yang dua poin ini ya karena disini enggak disebutkan berapa radius dari tingkarannya nah karena kita ada pakai midpoint jadi kalau nggak muncul disitu kita ketik aja mid Oke nanti diarah ke kata-kata tuh disini juga ada midnya kalau nggak muncul kawan-kawan ketikkan lagi disini mid Hai kejahkan muncul tuh tuh ya dan satu lagi kita akan buat lagi lain karena kalau nggak muncul ini disitu kuadran itu ketik aja q-u-a Oke sama aja itu nah kita buat seperti biasa kebawahnya adalah lima ya ini sebagai garis bantu doang Hai dan kita buat circle kita pilih center radius Hai nah ini kan nampak endpointnya kalau nggak muncul endpoint konfond ketikan ind Hai eh Hai klik tulis lima oke hapus Hai yang lama ada lagi yang belum Hai pilih oke nah tinggal Oh masih ada ya masih ada di garis bawah itu nah itu cara banyak lain Hai nah disini kita pilih bukan kwadran ya nanti kalau konsol light ini harus tangin ya jadi kita buat tan Hai nah dia ada bulat-bulat itu warna itu itu nah disini ke mid Hai kalau nggak muncul midnya ketika jadi sini mid Hai Oke titik disini ketika aja lagi tangin ya Oke ya langsung kita buat aja dimension ya ukurannya dari home annotation pilihan pilihan radius ya Hai spasikan aja baru disini konfond disini ubah jadi linear nah ini manfaat area endpoint ketik endpoint Arahkan ke endpoint dia lima benar ya benar Oh gambar dari yang diada ada di kertas sini yang saya gambarkan ke auto cat ini ya supaya kawan-kawan buat juga ya Nah disini kawan-kawan buat lagi disini disuruh dibuat radiusnya ya Hai kera di saya 25 benar fast hit kita spasikan aja Hai karena dia akan melakukan perintah yang sebelumnya Hai Oke Oke sudah cukup udah selesai ya beginilah hasilnya Hai jadi penerapan offsnap sangat penting dalam menggambar objek dua dimensi sehingga waktu kita menggambar lebih cepat akurat dan efisien kalau ada masih kurang jelas silahkan buat di kolom komentar selamat mencoba practice make it perfect see you again bye 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 bye